Baru saja resmi berstatus suami, seorang pria di Bojonegoro, Jawa Timur harus menjadi pesakitan. Ia ditangkap polisi dan ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti mengajak warga untuk datang meramaikan acara pernikahannya sehingga terjadi kerumbutan. Inilah kemeriahan acara pernikahan FNK, warga Dusun Mende, Kediasa Kedung Rejo, Bojonegoro. Tapi siapa sangka keramaian acara pernikahan ini menjadi bencana. Diduga menggelar acara tanpa izin dan mengundang kerumunan tanpa memerhatikan protokol kesehatan, FNK lantas ditangkap polisi. Ia ditetapkan sebagai tersangka dan harus mendekam di penjara karena dianggap melanggar protokol kesehatan. Pengantin baru yang saat itu mengadakan hajatan tanpa dilengkapi dengan izin dari pihak POSEC maupun PORES maupun dari sasad COVID-19 Kabupaten Bojonegoro. Tersangka menghasut melalui grup salah satu perguruan penjaksilat di mana disitu menyebutkan bahwa silakan datang ke acara. Akhirnya berduyun-duyun masa kurang lebih 500 orang berkumpul tidak sesuai dengan protokol kesehatan. Tersangka dijerat pasal berlapis di antaranya pasal 160 KUHP, pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan, serta pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang wabah dengan ancaman satu tahun penjara atau denda 100 juta rupiah. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Deni Mahdi, AI News, melaporkan.